Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Waringin Timur mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari 1.146 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 per 3 Januari, 888 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 219 masih dirawat dan 39 orang meninggal dunia. Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Waringin Timur, Multaza mengatakan dari 219 pasien COVID-19 yang masih dirawat, 43 pasien bergejala ringan hingga berat yang harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Murjani Sampit. Sedangkan 176 pasien lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan tenaga kesehatan puskesma setempat. Multaza mengharapkan pihak rumah sakit terus melakukan pengobatan secara optimal kepada pasien, khususnya yang bergejala berat, sehingga dapat menekan angka pasien yang meninggal dunia, yang saat ini jumlahnya telah mencapai 39 orang. Dalam seminggu terakhir kita monitoring ada perbaikan dan percepatan penyembuhan, dan kita mampu untuk mengendalikan penambahan pasien. Tentunya, ini tadi baru dapat informasi dari Palau Merah Indonesia, kita mulai melakukan plasma convolution per hari ini, walaupun ada beberapa prioritas yang sudah kita lakukan dan mempercepat kesembuhan pasien yang dengan gejala berat. Kita berharap yang berat bisa kita treatment lebih baik, sehingga mortalitas atau tingkat kematiannya kita bisa tekan. Multaza menambahkan, sejauh ini tingkat kedisiplinan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri sangat baik. Obat-obatan serta vitamin yang diberikan kepada pasien cukup membantu mempercepat kesembuhan mereka. Karena sebagian besar pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri, maka tidak ada lagi pasien yang dirawat di klinik isolasi COVID-19 di Kompleks Islamik Sentar Sampit. Namun apakah klinik itu akan ditutup total atau tetap disiagakan, masih akan dibahas oleh Satgas COVID-19 bersama pemerintah daerah setempat. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.